Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, sesuai dengan tema yang saya sudah berikan kepada Pak Sudur-Fusur Bakti dan sudah ada di deskripsi, temanya tetaplah di dalam dia. Yang saya ambil di dalam kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Tetapi saya akan membaca beberapa ayat dalam bagian ini, di dalam kolose pasal 2 ini, ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan. Saya akan bacakan mulai dari 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada menawan kamu dengan filsafat-filsafat yang kosong dan palsu. Ayat 9, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus, ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu juga, meski kamu juga dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiria telah dihidupkan telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sederhana sekalian, yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang merupakan tema kita hari ini, atau merupakan juga pesan Tuhan hari ini, kelihatannya sederhana. Sangat gampang sekali, Bapak-Ibu. Tetapi ternyata tidak segampang, tidak sederhana seperti yang kita bayangkan atau pikirkan Bapak-Ibu. Tuhan memang tidak pernah membuat orang itu sulit, susah, capek. Tidak pernah membuat orang itu berpikir panjang dan sebagainya jauh. Tuhan tidak seperti itu. Sehingga kita berkata, wah, ini sangat sulit untuk dilakukan, untuk dipikirkan. Atau kita tidak bisa mengerti Tuhan, tidak membuat kita capek seperti itu, Bapak-Ibu. Tetapi, walaupun Tuhan tidak mau menyusahkan kita, sebenarnya yang Tuhan rindukan, atau inginkan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, setiap firman Tuhan harus dipahami, harus dimengerti dengan baik oleh orang-orang yang mendengarkan. Karena firman Tuhan, Tuhan selalu, kalau kita baca firman Tuhan, itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. Tuhan itu menjangkau kepada siapapun, kepada status apapun. Tetapi, yang Tuhan rindukan dalam setiap kita, untuk memperhatikan, untuk mencerna firman Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita harus merindukan firman Tuhan ini. Nah, kemudian itu akan teraplikasi ketika kita suka mendengar, ketika kita menjadi orang yang memperhatikan firman Tuhan, maka itu akan kita lakukan. Kebanyakan orang Kristen, dia bisa mendengar, dia bisa datang di kerja, tetapi kadang-kadang tidak memperhatikan firman Tuhan. Makanya dari itu, firman Tuhan itu dia tidak lakukan. Nah, yang menjadi dasar rendungan kita pada pagi ini, kita lihat ayat 6. Dan dalam ayat 6 ini ada dua hal penting, dua hal yang esensi, yang harus kita perhatikan dengan baik. Yang sangat esensi, yang harus kita perhatikan dalam firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kalau kita perhatikan baik-baik, ayat 6, bagian A, dia katakan firman Tuhan di sini. Bagian A, kalau kita perhatikan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi, ayat ini sederhana sekali. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Paulus menegaskan bahwa kalimat ini merupakan pengakuan atau membenarkan bahwa semua orang percaya di jemaat kolose adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Nah, wow. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Paulus mengatakan, oke, aku tahu bahwa kamu percaya, kamu telah menerima Kristus. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Nah, karena apa, Bapak Ibu? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, dan mau percaya Tuhan, siapapun kita, apapun status kita, sebesar apapun dosa kita, Tuhan menerima kita dan mengakui bahwa benar kita sudah menerima Dia. Nah, dalam hal ini Tuhan gak bilang, kamu bohong ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan aku percaya. Tuhan gak bilang, eh, kamu bohong. Tuhan tahu bahwa kita percaya Dia. Tuhan tahu, Tuhan tahu bahwa kita datang kepada Dia adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan gak bilang, kamu bohong. Paulus juga seperti itu. Paulus gak bilang, oh, kamu bohong gak? Tetapi Paulus mengakui, betul kamu percaya Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah menerima sebagai Tuhan. Nah, sampai di sini, Bapak Ibu, benar. Clear sekali. Ferman Tuhan itu clear. Ketika Tuhan Paulus berkata, kamu telah menerima, itu clear. Benar sekali. Tetapi ternyata gak berhenti di situ, Bapak Ibu. Gak berhenti sampai dipercaya, gak berhenti sampai dimenerima. Tuhan akui, Tuhan mengakui bahwa kita menerima. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Nah, kita lihat bagian kedua. Hal yang kedua, Bapak Ibu, perhatikan baik. Perhatikan ayat yang ke-6 bagian B. Ini perhatikan. Ini yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Ayatnya yang ke-6 bagian B dikatakan begini. Karena itu, hendaklah hidupku tetap di dalam dia. Nah, ini penting. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau di ayat 6 bagian A merupakan pengakuan, merupakan pembenaran, bagian B ini kira-kira merupakan apa, Bapak Ibu? Nah, ini merupakan perintah atau pesan. Rasul Paulus bilang, oke, aku tahu, aku percaya, bahwa kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena itu aku perintahkan, aku pesankan kepada kamu yang sudah menerima Tuhan, yang sudah percaya Tuhan, supaya hendaklah tetap di dalam dia. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Ada banyak orang bisa percaya Tuhan. Status Tuhan, dia percaya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia adalah Juru Selamat. Itu status. Apakah kita percaya dalam bulan Desember ini, kita sedang merayakan? Itu sejarah. Banyak orang percaya sejarah. Dia lahir di Kandang Domba, dia lahir di Bethlehem. Itu sejarah. Nah, banyak orang hanya menjadi percaya Tuhan statusnya, percaya Tuhan sejarahnya, tetapi tidak hidup tinggal di dalam dia. Nah, apa arti tinggal di dalam dia? Tinggal di dalam Yesus. Sederhananya begini, Bapak Ibu. Orang yang tinggal di dalam Yesus, jadi orang percaya, bukan hanya percaya, tapi Tuhan mau kita, Tuhan mau lihat kita, bagaimana kita hidup bisa di dalam dia, tetap di dalam dia. Nah, sederhananya begini, Bapak Ibu. Karena kita sudah menjadi murid Yesus, artinya percaya kepada Yesus. Semua yang Yesus sampaikan, semua keteladanan Yesus, semua yang pernah Yesus lakukan, selama dia melayani di buka bumi ini, itu harus kita lakukan. Itu artinya kita tinggal di dalam dia. Nah, kalau kita percaya Yesus, tetapi kita tidak pernah mengikuti keteladanan Yesus, nah itu tanda tanya. Kita cuma percaya status, kita cuma percaya sejarahnya, Natal bisa hadir, Pasca bisa hadir, itu sejarah. Tetapi kita tidak tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam dia. Semua keteladanan Yesus, semua yang Yesus lakukan, bagaimana dia mengampuni, bagaimana dia melayani satu dua orang, saya pernah katakan sama Pak, di mana Pak Surbakti, kalau saya melayani, saya sebagai Tuna Netter, saya melayani tidak terpengaruh psikologisnya. Saya pernah KKR, dibilang KKR mau dihadiri ratusan orang, tetapi yang hadir ternyata tidak sampai sepuluh. Tapi saya kotbanya biasa. Saya kotbanya tetap berapi-api, saya tidak terpengaruh psikologis saya. Kalau orang ketika diundang, pendeta besar ketika diundang di salah satu desa, wah KKR gini dan sebagainya, tapi sedikit orang pasti berubah, psikologisnya berubah. Tapi saya tidak pernah berubah. Karena saya tidak lihat, saya tidak tahu berapa orang yang hadir. Saya pernah kotba dalam satu gereja, waktu itu ada mytation, jam 10 semua nonton mytation, cuma yang hadir Bapak sama Ibu Gembala. Saya kotba semangat mungkin satu jam. Bapak Gembala kita hemat. Tapi yang hadir cuma kita berdua. Tapi tidak apa-apa. Saya tidak terpengaruh. Begitu juga karena saya percaya kehadiran Tuhan, berapapun kita, kualitas kehadiran Tuhan itu penuh. Tidak setengah-setengah Bapak Ibu. Tuhan hadir dalam setiap persekutuan itu penuh. Ini yang saya mau katakan. Semua yang Yesus itu, semua yang Yesus lakukan, kalau kita tinggal di dalam dia, semua yang Yesus lakukan, itu harus menjadi bagian. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Nah, kalau gaya hidup kita tidak seperti Yesus, kita belum tinggal di dalam dia. Kita belum tetap di dalam dia. Hanya percaya. Bahkan Alkitab katakan setan-setan pun percaya dia. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, verman Tuhan, dalam 1 Yohanes 2, coba kita lihat. 1 Yohanes 2, ayat 6. Ini kata verman Tuhan. Bukan kata saya, tapi kata verman Tuhan. 1 Yohanes 2, ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus. Barang siapa berkata, aku ada di dalam Yesus. Aku ada di dalam Tuhan. Aku percaya Tuhan. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan Bapak Ibu. Orang bisa berkata, aku orang Kristen. Aku orang percaya. Aku di dalam Tuhan. Tetapi verman Tuhan katakan, barang siapa berkata, bahwa dia ada di dalam dia. Dia wajib. Ini harus. Merupakan satu keharusan. Kita hidup di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ukuran kita Kristus. Kalau kita percaya Yesus, ukuran kita itu barometer kita adalah Kristus. Hidup kita harus sama dengan dia. Sama dengan bagaimana? Bagaimana dia melayani, bagaimana dia mengampuni. Walaupun seringkali mungkin kita dibuat salah. Tuhan Yesus seringkali dimaki dan sebagainya. Tapi dia tetap mengampuni. Nah ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, coba kira-kira apa yang Bapak Ibu tahu tentang Yesus waktu dia sedang melayani. Bagaimana dia melayani. Saya percaya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya banyak banca Alkitab. Dan di sana kita banyak mengetahui mengenai sejarah Yesus, mengenai bagaimana Yesus melayani. Dia pernah melayani cuma satu orang. Saya percaya sebagai amat Tuhan. Dia pernah melayani satu orang, satu wanita saja gitu. Dia melayani dengan begitu semangat. Sampai wanita itu percaya. Bahkan lewat wanita itu, satu kota itu bertobat. Nah, inilah yang luar biasa. Nah, pertanyaannya. Apakah kita sudah lakukan sebagai, sebagai bukti bahwa kita tinggal di dalam dia? Apakah kita sudah melakukan apa yang dilakukan Yesus sebagai bukti bahwa benar-benar kita ada di dalam diri? Nah, dalam bagian ini Bapak Ibu, kalau saya ditanya apakah benar-benar percaya? Nah, kalau dalam setiap kemaktian, kalau kita percaya Tuhan, semua orang bisa berkata, aku percaya Tuhan. Oke, gitu kan. Kalau kita dalam pelayanan-pelayanan penginjil, kita ditantang, kalau kita tanya, percaya Tuhan. Semua bisa percaya. Tetapi ketika ditanya, apakah kamu tinggal di dalam dia, tetap di dalam dia? Nah, saya semakin mendapatkan jawaban yang lebih sedikit. Orang yang saya dengar, wah, jawaban amennya sedikit. Kalau ditanya, percaya Tuhan, semua bisa bilang amenn. Tetapi kalau ditanya, tetap di dalam dia? Enggak, gitu kan. Amennya sedikit, loh. Nah, apakah kita sudah hidup di dalam? Apa menjadi? Kira-kira masih ada amenn gak kita? Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana agar kita, nah ini harus menjadi renung. Bagaimana mungkin Anda Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa tetap di dalam dia? Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana agar supaya kita bisa hidup tetap di dalam dia? Dan ini harus menjadi bagian kita. Harus menjadi berkat kita hari ini Bapak Ibu. Bagaimana agar supaya kita bisa hidup di dalam dia? Nah, Alkitab selalu memberikan solusi Bapak Ibu. Jadi setiap pertanyaan kita, setiap kerinduan kita, sodara baca Alkitab, Alkitab selalu memberikan jawaban yang pasti. Jadi, firman Tuhan itu adalah jawaban yang pasti. Nah, itu sebabnya, pada kesempatan ini, kita akan lihat juga dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat ayat 7, dari kolose pasal yang ke 6, kolose pasal 2 ini. Kita perhatikan hal-hal itu di ayat yang ke 7. Coba perhatikan. Ayat yang ke 7 dikatakan begini. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambat teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur. Nah, saya mau memberikan ada empat hal yang penting. agar supaya kita bisa tinggal di dalam dia, empat hal ini sangat penting untuk kita perhatikan. Empat hal ini sangat penting untuk kita perhatikan dengan baik. Ada empat hal. Nah, di dalam bagian ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Jadi, jadi orang percaya, jadi orang yang tetap di dalam Tuhan, dia harus berakar di dalam Kristus. Dia harus berakar di dalam Kristus. Kalau nggak berakar, maka pohon yang tidak berakar, itu gampang digoyakan. Fondasi yang tidak kokoh, maka sebuah bangunan itu mudah sekali rumput. Saya pernah membaca satu artikel dalam internet, bahwa ada satu bangunan, yang sudah satu tahun, tapi nggak kelihatan kok bangunannya berdiri. Lalu ditanyalah, orang bertanya kepada arsitek, katanya sudah satu tahun bekerja kok nggak kelihatan. Lalu arsitek ini hanya menjawab, oh iya, kami tetap bangun, kami tetap bekerja kok. Kerja, bahkan ada yang kami bagi seat siang malam, tetap bekerja. Mereka bekerja, coba lihat. Tetapi belum ada hasilnya. Mereka tanya, hasilnya mana? Lalu arsitek bilang, bangunan yang kita akan bangun ini, adalah bangunan yang koko, yang tinggi berapa lantai. Itu sebabnya fondasinya dari bawah, dibangun dari bawah, pelan-pelan sampai bisa kelihatan. Itu karena bangunannya harus kuat. Nah saya mau katakan kepada Bapak Ibu Sudara sekalian, orang bisa percaya Tuhan, tapi kalau dia tidak berakar, itu mudah digoyakan. Maka dari itu firman Tuhan sarankan, kamu harus berakar. Berakar di dalam dia. Berakar di dalam dia, itu harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus katakan, aku dalam poko anggur, yang benar. Dia dalam firman itu, sebabnya kita harus berakar di dalam dia. Harus ada sari-sari makanan, yang kita makan dari firman Tuhan itu. Lalu kita bisa berakar. Pohon yang berakar, ketika dia dirawat, ketika dia disiram, dia akan berakar dengan baik. Nah ini, ini penting Bapak Ibu. Kita bisa berkata, saya orang percaya, saya orang Kristen. Tidak salah. Tetapi, Tuhan juga mau agar kita harus berakar di dalam dia. Nah ini, kita harus hidup di dalam dia. Tuhan mau kita supaya tinggal atau tetap hidup di dalam dia. Karena firman Tuhan berkata, saya sudah katakan dalam Yohanes pasal 15, orang tidak bisa berbuah kalau dia tidak berakar. Kalau kita lihat, di dalam Yohanes pasal 15, ayat 5, dikatakan begini. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan, kalau kita di dalam dia, kita harus tinggal di dalam dia. Karena kalau kita tinggal di dalam dia, dia ada di dalam kita. perhatikan, dia ada di dalam kita karena kita tinggal di dalam dia. Nah, kita bisa berbuah, kita bisa berakar karena ada di dalam dia. Nah, karena itu Bapak-Ibu saudara sekalian, untuk bisa tetap hidup di dalam dia, kita harus berakar. Saya sudah katakan, pohon yang tidak berakar itu mudah, gampang sekali ditiup angin robo. Nah, digoyakan. Nah, yang kedua, yang kedua. Yang kedua. Dan dibangun di atas dia. Dibangun di atas dia. Kehidup rohani kita tidak boleh dibangun di atas nama manusia yang ada dalam dunia. Sebesar apapun pendetanya, sebesar apapun ketokohan manusia, hidup rohani kita jangan dibangun di atas dia. Tapi, hidup kerohanian kita yang betul-betul di dalam dia, kita harus dibangun di atas dia di sini, di dalam Kristus. Di atas Kristus. Perhatikan, apa kata Yesus dalam ayat 7. Perhatikan, apa kata Yesus dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melabenda rumah itu. Tetapi, rumah itu tidak rubuh. Sebab, didirikan di atas batu. Tetapi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti, sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian, turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin belana rumah itu. Sehingga, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan, sama-sama dengar verman Tuhan, betul. banyak orang Kristen di gereja sama-sama dengar verman Tuhan. Tetapi, memperhatikan verman Tuhan itu mungkin sebagian sedikit, Bapak Ibu. Kalau kita lihat orang datang ke gereja sama-sama dengar verman Tuhan yang sama. Tetapi, hidupnya pasti berbeda. Orang yang memperhatikan verman Tuhan, orang yang dibangkut di atas dia, di atas kebenaran itu, itu pasti akan berkumbung. Itu sebabnya banyak kita mungkin hamba-hambat Tuhan melihat, aduh, sudah sering ke gereja, tetapi hidupnya kok nggak berubah. Karena apa? Dia hanya datang di gereja secara rutinitas, datang di gereja, karena dia orang Kristen malu kalau di rumah, tetapi tidak memperhatikan. Banyak kita, orang-orang Kristen, kalau ingat kesalahan orang, ingat terus 10 tahun kita ingat. Kalau ada orang berhutang kepada kita, misalnya orang berhutang, taruh lah, mungkin dia berhutang 50 ribu. Kira-kira satu hari kita masih ingat. Pasti ingat dong. bahkan satu tahun kita ingat, waduh, ibu itu bapak-ibu ngutang kepada saya loh. 50 ribu, sudah 10 tahun masih ingat juga. Tetapi coba firman Tuhan, baru disampaikan ketika keluar gereja, apa yang disampaikan? Lupa. Apa sih tadi ya? Banyak orang Kristen seperti itu loh. Tapi di sini nggak ada seperti itu ya, saya percaya nggak ada. Tapi di luar itu banyak. Kalau ingat kesalahan orang, ingat ngutang itu, waduh, tetapi ingat firman Tuhan baru dihutbakan, baru keluar pintu gereja datang. Apa sih tadi? Nah itu. Nah inilah manusia yang kalau kita memperhatikan berarti kita adalah orang-orang yang seperti orang pinter yang mendirikan, membangun rohaninya di atas Kristus. Bukan terhadap pendetanya, bukan terhadap manusia, bukan terhadap pimpinannya secara manusia, tetapi terhadap Kristus. Dibangun di atas Kristus. Nah yang ketiga, yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi orang Kristen yang tetap di dalam dia, dia harus bertumbuh. Bukan seperti apa namanya, seperti surat kabar gitu kan. Paginya mahal, siangnya mulai turun, sorenya sudah turun sekali. Nggak seperti itu. Iman orang Kristen, iman orang percaya, iman kepada Tuhan, itu harus bertumbuh. Melewati badai, melewati kesulitan, tahun 2022 mungkin, kita, iman kita kuat, bahkan tahun 2023 semakin kuat, bahkan nanti 2024, semakin bertumbuh. Itu orang yang tinggal di dalam Tuhan. Tapi, kalau iman yang nggak bertumbuh, dia semua apa namanya, wah hari ini dia hebat, mimpin puji-pujian, mungkin juga bisa kot, bah hari ini hebat, tetapi besoknya melempum, itu belum tinggal di dalam dia. Ini ada something wrong, Bapak Ibu. Ada yang salah dalam hidupnya. Ada yang salah dalam hidup orang Kristen, seperti itu. Kalau dia tetap semangat, dia tetap survive, sampai besok dan seterusnya, itu namanya orang yang bertumbuh. Jadi orang Kristen itu harus, ini firman Tuhan, pesan firman Tuhan. Kalau jadi orang yang tinggal di dalam dia, dia harus bertumbuh. Jangan hari ini hebat di gereja, besok mulai nggak kelihatan lagi, oh ada masalah, ada ini dan sebagainya. Orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen dia harus bertumbuh, dia harus berkembang. Nah, kemudian yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita ikut langkah-langkah ini Bapak Ibu, jadi melimpah dengan syukur. Jadi orang Kristen yang tetap di dalam dia, itu akan kelihatan dari gaya hidupnya, dari cara hidupnya. Hidupnya selalu bersyukur nggak? Karena firman Tuhan berkata bahwa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi bukan karena kita dapat bonus, naik gaji, atau dapat berkat, dapat uang, lalu kita lompat-lompat, wah puji Tuhan, Tuhan baik. Banyak orang Kristen bersuka cerita, karena dia mendapatkan sesuatu. Tapi dia katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, nyanyinya hebat. Tetapi ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan tantangan, apakah dia masih bisa berkata Tuhan baik? Apakah dia bisa berpikir, wah Tuhan hebat. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, iman yang paling tinggi, seni iman yang paling tinggi, ketika kita bisa bersyukur di dalam segala sesuatu. Ketika kita bisa bersyukur di dalam penderitaan kita. Ketika kita bisa bersyukur di dalam kesulitan kita. Itu seni iman yang paling tinggi. Itu sebabnya Tuhan katakan, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, harus bersyukur. Jadi orang yang tetap di dalam dia itu akan kelihatan. Akan kelihatan dari gaya hidupnya, dari pola hidupnya. Dia tetap bersyukur. Dia tetap bersyukur. Saya Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu kata, oh apaan ini mungkin gak pernah kesulitan. Saya banyak kesulitan. Saya banyak sekali mengalami kesulitan. Menjalan tiba-tiba, jalan sendiri tiba-tiba bisa nabrak gitu kan. Sulit loh gitu. Saya pernah di Jakarta gitu, tiba-tiba hujan teras. Hujan teras, minggu mau kemana gitu kan. Artinya bisa masuk God gitu. Tapi bagaimana hidup kita? Apa kita bisa bersyukur? Kita mau maki-maki Tuhan gitu kan. Nah Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya kita sebagai percaya Tuhan orang Kristen. Oke, tapi Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Dalam hidup kita sehari-hari. Masih gak engkau bersyukur kalau engkau sulit? Masih engkau bersyukur kalau engkau dirugikan? Masih engkau bersyukur kalau engkau dimaki? Masihkah engkau bersyukur? Kalau engkau dipukul mungkin. Ya, nih, ya. Masih gak bersyukur? Tapi saya mau supaya Bapak Ibu, saudara, kita mau tetap di dalam dia. Percayalah kalau kita tetap di dalam dia, kita terus ada dalam pembelaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara, sekalian. Kalau kita mengikuti langkah-langkah ini, langkah-langkah di dalam verman Tuhan, kita adalah orang yang tetap hidup di dalam dia. Sehingga bisa dengan tangga berkata, wah, saya sudah hidup di dalam dia. Saya sudah ada di dalam dia. Karena apa? Langkah yang pertama kita harus berakata. Langkah yang kedua kita harus dibangun di atas dia, di dalam Kristus. Langkah yang ketiga dikatakan kita, apa namanya, langkah yang ketiga dikatakan tadi bahwa kita harus, tunggu maaf. langkah yang ketiga dikatakan kita harus bertambah atau bertumbuh di dalam iman. Dan yang keempat, hendaklah hidup kita melimpah dengan syukur. Nah, kalau empat hal ini akan terlihat dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan juga yakin, Tuhan juga percaya bahwa kamu sudah ada di dalam dia. Dan orang yang ada di dalam dia, Tuhan ada di dalam dia. Dan hidup kita terpelihara sampai selama-lamanya, kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Nah, saya percaya biarlah kebenaran firman Allah pada hari ini meneguhkan kita, menguatkan kita, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan itu. Amen. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur buat kebenaran firmanmu yang hamba sudah sampaikan, biarlah hamba akan berhenti berbicara, tetapi biarlah firmanmu akan terus berkobar-kobar dalam hati kami dan kami dapat aplikasikan itu dalam hidup kekristianan kita sehari-hari di lingkungan dimanapun kami berada. Kami menghidupkan Kristus itu dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Biar seberapa kami yang sudah hadir, bahkan dari Indonesia ada yang di Malaysia, Tuhan melawat, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amen. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amen, amin. Dan ya, dari pemaparan hambanya, ya, kita buka ruang. Yaitu pelajaran apa yang kita bisa petik dari penjelasan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Nanti, pertama, nanti Ibu Tiar yang menangkapi. Dan kedua, kalau Ibu Dewi ada, nanti bisa buka Rp. Ija, ya. Atau Pak Victor, salah satunya. Baru yang ketiga, Ibu dia lalang kelari waktu. Ya, silakan Ibu Tiar. Bisa memberikan pelajaran apa yang bisa petik dari firman Tuhan sampaikan hari ini. Baik, shalom semuanya. Terutama buat pembahannya. Nah, nih, Johan Ratu. Luar biasa, ya. Terima kasih. Tuhan pagi hari ini sangat memberkati saya. Tadi, ya, luar biasa, ya. Hari ini diteguhkan, ya, bahwa Tuhan, tadi dikatakan, sudah mengaku ataupun menerima bahwa saya orang yang percaya kepada dia. Wow, luar biasa. Nah, tapi yang kedua dikatakan, apakah sudah tinggal di dalam dia? Tinggal di dalam dia itu yang artinya hidup sama seperti Yesus hidup, gitu ya. Jadi, itu sangat benar. Tadi hambanya mengatakan, kalau ditanya, percaya nggak? Iya, percaya. Tapi, ketika ditanya, apakah sudah tinggal di dalam dia? Nah, ini menjawabnya makin kecil suaranya. Saya juga seperti itu. Begitu, Pak Hania, ya. Karena kadang-kadang, ya, kita masih terpengaruh dengan situasi, dengan keadaan, ya. Nah, jadi, temanya Pak Pastor Roya, ataupun Pendeta Hania hari ini, luar biasa. Jadi, di sini dikatakan, kita tidak boleh terpengaruh dengan sekitar kita, ya. Terlebih tadi ketika dikatakan, tinggal di dalam dia itu artinya, dia mengikuti gaya hidup dia, cara dia melayani, cara dia memaafkan, bagaimana gaya hidup dia, gitu ya. Nah, itu luar biasa. Pokoknya, saya hari-hari ini dipedah, ya, gimana dikatakan bahwa ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Yesus itu, harus berakar, atau punya dasar yang kuat, ya, fondasinya harus kuat. Kemudian juga, habis sudah punya fondasi, baru dibangun, di atas Kristus. Kemudian, kalau fondasi sudah kuat, ya, maka bangunannya pun pasti kokoh, kemudian bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, dan yang terakhir, melimpah dengan syukur, ya. Seperti Yesus, ketika dia dihina, dicacit, dia masih bisa berkata, Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya. Ini meneguhkan saya pagi hari ini, Bapak Ibu, untuk terus belajar, tinggal di dalam Yesus Kristus, meneladani hidupnya, karena memang itulah yang Tuhan mau. Ya, itu dari saya, semoga saya bisa melakukannya, ya. Jadi, pada hari ini, ya, tadi saya sangat diberkati juga, diingatkan kembali, ya, 1 Yohanes 2, ayat 6. Jadi, katakan barang siapa mengatakan, bahwa ia tinggal di dalam dia, maksudnya di dalam Tuhan, ataupun dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Itu luar biasa. Selama ini, kita pikir, ya, pokoknya bagaimana saya, gitu, kan. Supaya kalau kita ngaku, anak Tuhan, ya, kita harus hidup seperti dia, gitu. Terima kasih, Pak Handi Ratu. Saya sangat diberkati. Amen. Sekali lagi, kami tunggu berkat berikutnya, di hari berikutnya. Ya, shalom. Salam buat kita.